Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di seringnya Bajar Excel Nah, pada kali ini kita akan belajar kembali tentang makro PB ya dari PBKoID Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghitung umur atau usia dengan menggunakan PB ya Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga di aktifkan antikasinya ya agar tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini Oke, langsung kita bahas bagaimana kita menghitung umur atau usia dengan menggunakan makro PB ya Oke, disini kita masuk dulu ke Visual Basic Editor caranya bisa masuk melalui developer, lalu pilih Visual Basic ya atau juga bisa Swathebo dan Tab 11 Nah, kebetulan disini sudah saya siapkan sebuah pom setiap ini disini sudah ada pom textbox tanggal lahir lalu ada button untuk menampilkan calendar pomnya lalu ada textbox usia ya Nah, untuk calendar pom teman-teman bisa tonton di video yang lainnya silahkan dicari tentang penggunaan calendar pom ya saya sudah buat videonya ada 2 ada 3 ya, ada 3 kausnya lah jadi ada 1 untuk pembuatan calendar pom yang biasa yang UI 2, kemudian yang multi textbox atau multi style ya silahkan tonton untuk pembuatan calendar pom kalau teman-teman belum tahu ini kalau di jalankan disini sudah ada calendar pomnya jadi kalau saya pilih tanggal 11, dia akan muncul ke sini 11.6.24 ya dia sudah muncul tanggalnya disini menggunakan calendar pom oke, nah nanti saya maunya ketika saya pilih data ini dia akan munculkan usia di textbox sampingnya ya nah itu kan kita bahas hari ini oke, nah saya mau disclaimer dulu jadi ini nanti saya akan bahas tentang 2 cara itu yang pertama menggunakan date tip dari PBA yang kedua menggunakan date tip dari Excel jadi ada 2 cara saya disclaimer dulu bahwa cara pertama ini pasti akan rumit dan akan panjang ya jadi teman-teman saya terus tonton sampai akhir karena nanti yang di akhir, yang di ujung date tip versi Excel akan lebih mudah oke, kita akan bahas dulu yang dari date tip dulu ya dari versinya PBA oke, disini saya ingin menambahkan menghitung umur di tombol ini ya ketika saya tombol wakunya di klik muncul tanggal, saya pilih lalu muncul usianya nah maka scriptnya akan simpan disini ya di tombol ini oke, yang pertama dulu ya kita gunakan date tip versi PBA oke untuk menghitung date tip itu mudah di Excel kalau ingin menghitung tahunnya misalnya disini ada textbook 2 ya disini ada textbook 2 kita ingin hitung usia tahunnya saja itu lebih mudah kita gunakan date tip saja ya berarti textbook 2 titik teks itu sama dengan date tip F nya 2 intervalnya itu gunakan YYY ya karena tahun YYY 4 kali karena kalau Y1 ini hanya menghitung hari ya bukan tahun kalau Y1 ini menghitung hari bukan tahun jadi kalau menghitung tahun YYY 4 kali YYY date 1 nya misalkan tanggal dari textbook 1 berarti textbook 1 titik teks atau kali juga boleh oke kemudian tanggal 2 nya kita gunakan tanggal hari ini ya berarti kita gunakan date oke nah ini sudah beres menambahkan tahun ke date tip 12 boleh teman-teman tambahkan juga misalkan ini kata-kata dan tahun soalnya ya boleh juga jadi nanti ada tahunnya oke ini kalau jalankan misalkan saya jalankan kita lahir misalnya tahunnya saya ubah menjadi tahun 2014 12 dan muncul 10 tahun gitu ya jadi sudah ada angkanya kalau saya klik misalkan tahunnya 2016 eh 2016 jangan misalkan 2017 saya pengetahuan tanggal 7 dia muncul 7 tahun gitu ya jadi sudah ada tahunnya otomatis menggunakan date tip oke nah ini mudah kalau untuk tahun tapi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan bulan dan juga hari nah date tip ini agak rumit kenapa rumit karena di interpassing nya itu tidak ada YM ataupun MD ya jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasi date tip disini oke itu tidak ada YM ya ataupun MD hanya ada YG untuk tahun ada key untuk quarter M month day of year D Y nah jadi D dan Y ini sama dia menampilkan sebuah hari ya kemudian ada week day ada week hour minute and second jadi tidak ada disini yang namanya selisih sisa bulan dan selisih sisa hari ya seperti yang ada di rumus date tip versi Excel nah jadi itu ke dalanya nah gimana caranya ingin mendapatkan sisa bulan dan sisa hari oke ini agak tricky dan agak panjang ya oke disini kita buat dulu pariaba ya untuk menampung tahun bulan dan harinya oke disini kita buat dulu misalnya dengan dim tahun misalkan integer oke dim bulan integer lalu dim hari integer nanti tahun bulan ini saya akan diisi dengan tahun sisa bulan dan sisa hari yang tahun sudah ada ini kita akan masukkan dulu ini kita hapus kita masukkan ke tahun ini ketahun masukkan tahun nah tinggal yang bulan dan dua hari sisa bulan atau sisa hari ini agak trik ini agak panjang caranya seperti apa caranya seperti ini kita akan tambahkan disini dengan bulan oke disi dengan date tip lagi kita tumbuhannya dengan m dari text box 1 value dari date oke nah ini kan baru bulan dari awas ke akhir ya bukan sisa bulan caranya bagaimana agak bisa bulan kita tambahkan lagi disini dengan harinya dulu oke hari itu disi dengan date tip lagi date oke nah ini di atas harinya appnya 2 ya date tip nah ini sama date tip gunakan d oke setelah itu date satunya kita tambahkan dengan date date dalam kurung intervalnya kita gunakan m oke nomornya adalah dari bulan date nya dari text box 1 text box 1 titik value setelah itu koma date 2 nya dari date nah ini agak tricky ya setelah itu baru kita cek apakah sehari ini lebih kecil dari 0 kita cek apakah hari ini lebih kecil dari 0 kalau iya maka bulannya kita kurangi 1 setelah itu baru kopikan yang ini lagi kita kopikan ya yang atas ini oke simpan sini lalu tutup dengan endip terakhir dengan bulan cuma dengan bulan mode 12 udah beres nah kita sudah mendapatkan tahun bulan harinya yang kita masukkan dalam text box ya masukkan dalam text box misalkan text box kedua text oke esi dengan tahun pakai kata tahun oke tahun lalu bulan juga bulan pakai kata bulan juga bulan dan hari tambahkan juga kata-kata hari oke hari ini biar ada spasinya saya tempat spasi ya spasi spasi dan spasi oke ini kalau saya jalankan dia akan menampilkan sisa bulan tahun dan hari ya oke jalankan misalkan saya usianya di tahun 2015 oke 2015 bulannya jangan duni misalnya bulan Maret tanggal 4 maka muncul 9 tahun 3 bulan dan sebelum hari ini kurang lebar kita lebarin dulu ya oke kita lebarin dulu si text boxnya nah coba lagi ya biar kelihatan harinya oke jalankan lagi saya pilih tanggal tahunnya misalkan dari 2015 bulannya bulan April tanggal 7 oke muncul depan tahun 2 bulan 12 hari nah itu cara menghitung usia atau umur dengan menggunakan dead deep di PBXL ya menggunakan dead deep agak tricky dan agak panjang oke shiftnya setiap ini ya teman-teman bisa lihat shiftnya setiap ini ini tahun mudah yang repot di bulan harinya karena begitu banyak shift yang harus ditambahkan oke sekarang cara kedua yang agak lebih mudah mungkin ya bagi teman-teman yaitu menggunakan dead deep versi Excel oke ini saya akan komentar dulu ini saya akan komentar dulu ya oke terakhir kedua kita akan menggunakan dead deep versi Excel itu rumus dari dead deep nah sayangnya kalau kita langsung menggunakan shift function dead deep tidak support ya kalau teman-teman menggunakan seperti ini misalkan message block atau text block text block 2 ya text block 2 text kita isi dengan shift function oke dead deep oke gak ada ya gak ada dead deep disini tapi kita paksakan ditulis misalkan intervalnya dead-nya adalah dead dari tanggal berarti dari text block 1 oke value kemudian tanggal kedua dari dead kemudian tahunnya kita gunakan dia ya intervalnya kita gunakan dia ini kalau jalankan dia pasti error karena si pb tidak mengenal apa itu boxy function dead deep ya jalankan kita akan pilih tahun ini saja gak apa-apa dia muncul object doesn't support this property out method karena si boxy function tidak mengenal dead deep oke lalu gimana salahnya caranya adalah dengan meng-evaluate sedetnya itu langsung ya jadi kita evaluate langsung tanpa menggunakan ruset function disini kita akan gunakan evaluate evaluate dari dead deep tapi karena itu perlu string maka disini kita perlu tambahkan terkutip seperti ini ya ini pun terutama tanda petik jadi disini ada beberapa tanda petik ya berarti disini kita tambahkan tanda petik juga sebanyak dua kali tambahkan dan tanda petik tambahkan lagi dan tanda petik lagi penyakan nah seti ini dan lagi dead lalu tanda petik lagi tiga kali disini tanda petik lagi juga sama ini pun tanda petik lagi tiga kali oke dannya perlu tambah dan oke separatornya disini perlu ditambahkan dan juga juga oh gak perlu ini berarti cukup dua saja tiga nah ini ya jadi evaluate dead deep tekst1 value dead jadi ada banyaknya tanda petik ini baru bisa ini baru bisa dijalankan dengan evaluate jalankan misalkan tahunnya ini saya juga apa-apa oke tipe mismatch nya di oke ini kita lihat dulu ya karena ini perlu string yang benar karena kalau tidak benar dia akan seperti itu ini kita kepe dulu oke kita lihat apa yang terjadi oke dia muncul dead deep 6624 kekoma bener oke ini berarti kurang tutup kurung ya kurang tutup kurung disini oke nah disini tentu kurung berarti disini ada tutup kurung satu ya nah seperti itu jadi ini kalau copy lagi kita lihat lagi ya nah muncul ada dead deep tanggal 1 tanggal 2 benar ya kita jalankan lagi dia muncul 0 tahun kayak kita lihat yang tahun lain ya tahun yang sebelumnya misalkan tahun 2021 kita pilih dia muncul 3 tahun betul ya jadi di evaluate sedia tipnya bisa berjalan nah kalau sudah seperti ini kan gampang ya tinggal teman-teman tinggal di copy saja tinggal di duplikat misalkan ini untuk tahun lalu untuk bulannya tinggal di copy saja di copy simpan dan disini ini tahun ini bulan ini hari tinggal diganti teman-teman dengan ini ini jadi MD eh ini YM sorry ini YM ini MD ini sisa bulan ini sisa hari ya tinggal di copy saja ini simpan disini maka hasilnya akan sama ya jalankan misalkan kita copy kita pilih tanggal dari tahun 2015 lagi misalkan oke bulannya misalkan bulan April tanggal 15 dia muncul 9 tahun 26 harinya yaitu trik kedua menggunakan detip dengan ipal wet karena di PBA tidak bisa tidak menali whatsapp function detip ya nah mungkin itu saja untuk kali ini bagaimana kita menghitung usia ataupun umur dengan menggunakan makro PBA ya seperti caranya ada dua cara boleh menggunakan yang atas detip boleh menggunakan yang detip versi Excel seperti ini ya silahkan teman-teman gunakan yang menurut teman-teman mudah digunakan atau mudah dibengerti ya boleh pakai ini boleh pakai ini kalau ini bawaan PBA kalau ini bawaan Excel jadi beda caranya oke terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa di share sekali lagi jadi teman-teman yang ingin belajar makro PBA silahkan kunjungi PBA KUED ya karena nanti disana akan saya buat tutorial yang lengkap tentang makro PBA dari dasar hingga tingkat lanjut oke sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati